Intro Imam As-Suyuti berkata Kami diberitahu Qodi seorang hakim yang paling terkenal bernama Jalaluddin Ahmad Anak seorang Qodi yang juga amat terkenal bernama Husaynuddin Al-Razi Al-Hanafi Dia berkata Aku diutus ayahku untuk menemui seorang keluarganya Sesampai di desa Birah Kami serombongan kehujanan Sehingga kami harus berteduh di sebuah luar Ketika aku sedang tidur Tiba-tiba ada sesuatu yang membangunkan aku Aku pun tergegabang Ternyata aku bersama seorang wanita di tengah kerumunan sekian banyak wanita Mata wanita itu hanya satu Aku menggigil ketakutan Mengapa engkau takut? Aku ingin menikahkanmu dengan seorang wanita yang cantik seperti rembulan Kata wanita itu Semoga Allah mendatangkan kebaikan Semoga Allah mendatangkan kebaikan Kataku kebingungan dan takut Ketika aku mengawasi lagi Disana sudah ada beberapa orang laki-laki layaknya Hakim dan para saksi Mata mereka semuanya hanya satu Hakim menikahkan aku dengan seorang gadis yang amat cantik Yang matanya juga hanya satu seperti mata ibunya Aku ditinggalkan bersama gadis yang dimikahkan Ketakutan ku semakin menjadi-jadi Aku berusaha melemparkan batu yang dapat kurai Agar mereka para rombonganku itu semuanya bangun Tapi tak seorang pun ada yang bangun Aku terus menerus berdoa dan pasrah kepada Allah Ketika sudah tiba saatnya untuk melanjutkan perjalanan Gadis ini tidak mau meninggalkan aku Hal ini terjadi hingga sampai tiga hari Pada hari keempat Wanita yang mendatangiku pertama kali datang dan berkata Sepertinya engkau tidak tertarik kepada gadis ini Dan rupanya engkau lebih suka bercerai dengannya Demi Allah begitulah kataku Kalau begitu ceraikanlah dia Katanya seperti itu Lalu dia pun pergi dan setelah itu Aku tidak lagi melihatnya Al-Qaudi Syihabuddin bin Fatlullah berkata Apakah engkau juga sempat bersutubu dengannya Tidak Jawab pemuda itu Kalau sahabatku yang dimuliakan Allah Syihabuddin bin Abdissalam berkata Abu Bakar bin Arabi mengingkari pernikahan manusia dengan jin , seraya berkata jin merupakan roh yang lembut Sementara manusia merupakan fisik yang kasar Sehingga keduanya tidak mungkin dapat menyatu Kemudian dia bercerita bahwa Dia juga pernah menikah dengan jin wanita Yang sempat berkumpul beberapa lama Suatu saat jin wanita itu memukulnya dengan tulang unta Hingga membuatnya muka Dia memperlihatkan bekas muka di kepalanya Setelah itu jin wanita tersebut lari dan ingin Ibn Ahmad berkata di dalam kitab Purjuzahnya Sahkah pernikahan kami dengan jin mu'minah yang juga percaya kepada sunnah nababiyah Dijawab oleh al-imam Barizi Dan imam al-Barizi menolak pernikahan itu Perkataannya berdasarkan dalil yang jitu Urayan di dalam kitab al-Wajiz Karangan al-Yinusi mendekati kebenaran Karena sesuai dengan dua ayat al-Quran Dia berkata pernikahan dengan jin wanita Merupakan bahan kajian di dalangan mutakhirin Sebagian di antara mereka melarangnya Sebab syarat pernikahan harus ada kesamaan jenis Sementara ada juga yang membolehkannya Beralasan karena jin juga termasuk saudara kita Di dalam kitab Tauqiful Hukam ala lowamin dan akam Syekh al-Yinusi berkata Alasan golongan yang memperbolehkannya Karena mereka jin ini juga disebut manusia Laki-laki dan wanita Bahkan Nabi Muhammad s.a.w. menyebut mereka sebagai saudara kita Bukti lain yang membolehkannya bahwa Ratu Balkis menikah dengan Sulaiman Padahal ibu Balkis adalah jin Sekiranya pernikahan dengan jin tidak diperbolehkan Tentunya pernikahan Sulaiman dengan Balkis juga tidak diperbolehkan Karena dilihat dari sisi salah seorang kedua orang tuanya Mengharuskan pengharaman pernikahannya Beliau juga berkata Hal ini harus lebih dirinci Bahwa jika jin wanita datang kepada kita Dapat berbicara dan tidak menampakkan sosok aslinya kepada kita Sementara kita tetap dapat melihatnya dan imannya diketahui Maka pernikahan dengan jin tidak diperbolehkan Sebab kesesuaian dan kesamaan jenis diantara suami istri Merupakan syarat sahnya pernikahan Tapi syarat ini pun perlu dipertimbangkan lagi Karena tidak ada dalil yang mendukungnya Sementara hadis larangan Rasulullah SAW untuk menikah dengan jin Dapat ditakwili sebagai anak zina Hadisnya berbunyi seperti ini Hari ciamat tidak tiba sebelum di tengah kalian banyak terdapat anak-anak jin Pengarang Faba Ibu Al-Akhbar berkata Yang dimaksudkan anak jin di sini ialah anak-anak hasil dari zina Sebab dasar jin adalah pengingkaran Sehingga hadis ini dapat ditakwili dengan lalangan menikahi wanita dari hasil zina Ini semua merupakan perkataan al-amad Wallahu'alam jiswa